Hai mas aku mau ngomong deh sama ya ngomong aja kali ini aku bener-bener mau bisa kamu apa ya aku mau bisa aku capek sama kamu kamu enggak berubah selalu main belakang aku apa sih aku aku udah nggak main belakang lagi kayak gondong nggak main belakang lagi terus ini apa aku udah capek jadi terus apa sih kamu oke aku minta maaf tapi nggak bisa gitu dong tapi saya ucapin lebih apanya baik-baik kamu aja selalu ngulangin kesalahannya sangat ya kalau jadi kamu bener mau pisah iya Oke kita pisah aku ngurus surat cerainya karena muat radit pun lekas pergi ke sekolah tak pernah menghabiskan makanannya selamat menikmati hai 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 iya 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 bener banget eh iyalohin lo tau nggak iya elah denger dulu dong Nia kemarin gue lihat bokap lu lagi jalan sama cewek lain itu terus urusan sama lo apa sih kurang kerjaan banget menurut si bokap gua santai dong kita ngasih info doang kali elah enggak utuh iya 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 Hari-hari berlalu, di bawah saatnya persidangan cerai Hari-hari berlalu, bulan pun berganti Meskipun diurus kedua orang tuanya, mereka tetap memberi uang kepada Radit Berbagai ejekan kepada Radit tetap berlanjut sebagaimana biasanya Hingga tiba saat dimana ia benar-benar merasa depresi dan mulai melukai dirinya sendiri Keesokan harinya, Radit berangkat ke sekolah lebih awal Juga dengan luka yang baru saja dibuatnya semalam Terserah gue tau lu begini karena masalah di rumah lu, gue paham Tapi dengan sarang nyangkitin diri lu sendiri, gak bakal bikin masalah lu keluar Percaya deh, coba sering-sering cerah ketua Pasti lu ketemu titik terang Akhirnya, mereka pergi ketujuan masing-masing Dengan Kamilah yang masih ingin berjalan-jalan dan Radit yang ingin ke kelas Di tengah perjalanan yang ingin ke kelas, tiba-tiba seseorang menubruk Radit Sehingga menyebabkan sedikit keributan Malah sebuah urusan, akhirnya Radit pun berlalu pergi Beberapa hari berlalu, jujur saja sampai kini Radit masih memikirkan kata-kata Kamilah Namun masih dengan pemikiran pendeknya Yang beranggapan bahwa masa depan tidaklah penting Pada pagi hari ini, Radit tetap datang ke sekolah dan bersikap sebagaimana biasanya Setelah hari itu, sedikit banyak Radit pun mulai berubah Mulai lebih sering sholat Juga rajin belajar sehingga lebih banyak mencetak prestasi Sehingga akhirnya dia pun berhasil Hai, untuk kamu yang mungkin punya problem semacam ini Jangan putus asa ya Jangan pasrah gitu aja Dan kamu masih panjang lah Sia-sia banget kalau kamu abisin cuma buat hal-hal yang gak seharusnya kamu lakukan Ingat, kamu punya Tuhan di dalam keadaan apapun Selain itu, buktiin juga kepada mereka yang dibikin kamu jatuh Bahwa sebenarnya kamu itu kuat dan bisa tetap terus ngejar masa depan kamu Drama singkat ini mungkin jauh banget dari kata perfect Tapi kita semua berharap kamu bisa ambil sisi positif dari karya kami ini ya Be happy Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hai guys Hai 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 Hai